Bapak Ibu semua di dalam ruangan beserta para paslon, Bapak Mama, Kakak Ade semua yang menonton dari rumah, salam Pancasila. Visi kami berdua adalah kami ingin menjadikan Kota Kupang rumah bersama yang modern, bersih, aman, berbudaya, tangguh dan sejahtera. Kami ejawantah di dalam beberapa program, beberapa misi kami. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Di dalamnya ada pendidikan dan kesehatan, karena bagi kami jika orang itu terdidik dengan baik dan orang itu sehat, maka dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Di bidang pendidikan kami akan menjadikan Kota Kupang pusat sentra pendidikan vokasi. Kami akan melatih skill dan keterampilan di sini, karena berdasarkan data McKinsey Report tahun 2022, masih ada 56% anak-anak kita yang lulus dari sekolah tapi tidak dipersiapkan secara skill dengan baik. Di sinilah pendidikan vokasi menjadi sangat penting. Kami juga punya 100 beasiswa, kami akan mengirimkan anak-anak Kota Kupang ke SMK-SMK terbaik di Pulau Jawa. Tidak perlu sampai ke luar negeri, tapi kami punya 100 yang selalu kami kirimkan setiap tahun ke Pulau Jawa. Di bidang kesehatan, kami akan menyiapkan dana pengaman 3 miliar di RSUD Eskaleri bagi pasien-pasien kurang mampu yang datang tapi tidak memiliki kartu BPJS dan tidak memiliki kartu identitas. Ini selalu terjadi. Tidak akan ada lagi orang dengan kegawat daruratan tapi tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Lalu kami akan meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM. Kita semua tahu bahwa UMKM bisa tumbuh manakala terjadi pergerakan manusia dan manusia berkumpul. Kami akan mengadakan pentas seni, kami akan mengadakan pesta rakyat, kami akan menghidupkan kembali pameran yang dulu pernah ada. Kami akan membuka keran-keran investasi di seluruh kota Kupang, baik yang besar, menengah maupun kecil. Dengan catatan, tenaga kerja 70% harus anak Kupang. Kami juga akan membangun kota Kupang tanpa meninggalkan dimensi budaya dan lingkungan. Lingkungan yang kami maksud adalah persampahan dan air bersih. Kami juga akan membuat pojok kreatif di mana-mana, kami akan membuat taman baca setiap kelurahan memiliki satu taman baca. Yang terakhir, kami akan meningkatkan tatak kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan dan berbasis partisipasi publik. Bagaimana caranya? Kami punya program unggulan Common Center yang terpadu akan kami buat di kantor wali kota sehingga Bapak Mama bisa mendownload aplikasi itu. Setiap pelayanan publik, Bapak dan Mama bisa melihat dari rumah lewat smartphone itu dan bisa melakukan aduan publik. Akan kami terima di Common Center kami dan saya dan Kakak Serena berjanji setiap pagi sebelum masuk ke kantor wali kota, ke kantor kami masing-masing, kami akan bertemu satu jam di dalam Common Center untuk melihat semua aduan publik. Ini akan dilanjutkan oleh Kakak Rena. Kami juga punya bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Kami punya beras gratis 20 kg bagi kakak miskin. Kami juga punya santunan duka, kami juga punya liang lahat gratis, kami juga punya bantuan RTRW operasional 10 juta per bulan. Silahkan. Di bidang ekonomi kami telah memberikan kontribusi nyata dengan hadirnya kapal Dharma Kartika dan Dharma Rucitra yang telah saya perjuangkan. Ini terlalu terjadi mobilitas masyarakat di mana hasil bumi dan komoditas alam bisa dijual dengan harga yang lebih murah dan juga pengiriman logistik yang lebih murah. Di ini juga akan mencentil ekonomi di pariwisata dan ekonomi kreatif kami akan mendukung penuh percepatan program pembangunan NTT Youth Creative Hub yang akan dibangun di kota Kupang. Kami juga mau menghadirkan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan anak-anak di kota Kupang meraih biasiswa-biasiswa. Dan kami akan membangun kota Kupang yang inklusif dengan menghadirkan fasilitas publik yang ramah bagi teman-teman di FABOL. Kami juga ingin meningkatkan partisipasi perempuan-perempuan yang kredibel untuk menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi sehingga terwujudnya kebijakan yang pro-perempuan. Terima kasih. Masih ada waktunya?